Halo Bapak Ibu Guru Hebat semuanya Nah, Hari Pendidikan Guru Nasional nantinya akan dirayakan pada tanggal 25 November 2024 Nah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia telah mengeluarkan Pidato Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024 Nah, izinkan saya untuk membacakan pidato tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saudara-saudara, Bapak dan Ibu Guru yang mulia Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunia Yang terlimpahkan kepada kita, keluarga, dan seluruh bangsa Indonesia Kedua, saya mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional 25 November 2024 Untuk para guru di seluruh tanah air Baik yang mendidik di kota-kota besar Satuan pendidikan yang ternama Maupun mereka yang mengabdi di pelosok desa Disatuan pendidikan dengan fasilitas Sarana-prasarana pendidikan yang terbatas Alah kadarnya Semuanya merupakan tugas mulia Mencerdaskan dan memajukan bangsa Saudara-saudara, Bapak dan Ibu Guru yang berbahagia Hari Guru tahun ini mengambil tema Guru Hebat Indonesia Kuat Tema tersebut memiliki tiga makna Pertama, penegasan tentang arti dan kedudukan penting para guru Sesuai undang-undang guru dan dosen Nomor 14 tahun 2005 Guru adalah pendidik profesional yang bertugas mengajar Mendidik, memimbing, dan menilai hasil belajar para murid Kedua, guru tidak hanya berperan sebagai agen pembelajaran Tetapi juga agen peradaban Para guru berperan mendidik para murid sehingga memiliki Kecerdasan, ketampilan, dan karakter yang mulia Ketiga, guru menentukan kualitas sumber daya manusia Generasi bangsa yang melanjutkan perjuangan Dan bertanggung jawab memajukan bangsa dan negara Guru yang hebat menentukan kualitas pembelajaran Kualitas lulusan Dan kualitas sumber daya manusia Sejalan dengan visi pendidikan bermutu untuk sebuah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendik Dasmen Berusaha meningkatkan kualitas para guru Melalui tiga program prioritas Pertama, pemenuhan kualifikasi guru Terdapat ratusan ribu guru yang belum berpendidikan diploma 4 Atau serata S1 Secara bertahap, kementerian berusaha Memberikan kesempatan bagi para guru Untuk dapat melanjutkan studi kejenjang pendidikan D4 atau S1 Kedua, meningkatkan kompetensi guru Tidak terbatas pada kompetensi akademik Pedagogik, moral, dan sosial Tetapi juga kewirausahan Dan kepemimpinan melalui berbagai pelatihan Dalam rangka memperkuat pendidikan karakter dan akhlak mulia Kementerian mulai memberikan kelihatan bimbingan konseling Dan pendidikan nilai bagi para guru kelas Dan guru bidang studi Ketiga, kementerian berusaha meningkatkan kesejahteraan guru Melalui sertifikasi Baik bagi guru ASN, PNS, dan P3K Maupun non-ASN Dengan peningkatan kesejahteraan Para guru diharapkan dapat meningkatkan dedikasi Dan kualitas pembelajaran Kementerian juga berusaha menjamin keamanan para guru Agar dapat bekerja dengan tenang dan terbebas Dari segala bentuk intimidasi dan tindakan kekerasan Oleh siapapun Guru juga tidak seharusnya melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun Terkait dengan pelindungan guru Kemendik Dasmen akan menandatangani Orta kesepahaman Dan perjanjian kerja Dengan kepolisian negara Republik Indonesia Yang didalamnya memuat kesepakatan Agar masalah-masalah kekerasan dalam pendidikan Diselesaikan secara damai dan kekeluargaan Atau restoratif justis Sehingga guru tidak menjadi terpidana Terakhir sekali lagi Saya mengucapkan selamat hari guru nasional 2024 Guru hebat Indonesia kuat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta 25 November 2024 Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti